Hasiat atau manfaat delima bagi kesehatan sangat banyak Buah surga kesukaan Nabi Muhammad ini memiliki antioksidan yang 3 kali lebih kuat dari anggur dan teh hijau Di balik bentuk dan warnanya yang cantik, buah delima memiliki hasiat atau manfaat kesehatan yang sangat banyak Buah delima yang memiliki nama latin Punica granatum ini ternyata masuk salah satu buah dengan kandungan gizi paling tinggi Wajar saja manfaat buah delima bagi kesehatan sangat banyak Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman disebutkan bahwa delima termasuk buah yang memiliki hasiat atau manfaat untuk kesehatan dan pengobatan Di dalamnya, surga, ada buah-buahan, pepohonan kurma dan delima, kies Ar-Rahman 68 Manfaat buah delima bagi kesehatan benar-benar ada karena memiliki antioksidan Punica lagin yang kekuatannya 3 kali lipat melebihi anggur merah dan teh hijau Punicic acit yang terkandung di dalam buah delima juga sangat baik untuk kesehatan Dalam literatur ilmu kedokteran, buah delima yang memiliki rasa manis bersifat panas dan basah Buah delima jenis ini manfaatnya bisa mengobati infeksi pada tenggorokan, dada, paru-paru, serta melegakan batuk Sementara buah delima yang memiliki rasa asam dan bersifat dingin serta kering bermanfaat mendinginkan panas perut dan memproduksi air kencing Dalam riwayat yang ditulis Ibnu Abbas di sebuah hadit menyebutkan bahwa buah delima dianggap sebagai salah satu buah surga Nabi Muhammad suka sekali memakan buah ini Tidaklah buah delima yang ada pada kalian sekarang ini, melainkan sebahagian daripada buah delima dari surga Diriwayatkan oleh Al-Zabi, khasiat atau manfaat buah delima bagi kesehatan juga disebutkan dalam hadit yang bunyinya Makanlah buah delima dan bagian dagingnya sekaligus, karena buah ini berfungsi membersihkan lambung Diriwayatkan Ahmad, Bayhaki dan Ibnu Sunni Bukan saja menjadi buah kesukaan Nabi Muhammad, delima juga merupakan salah satu makanan yang diminta disediakan saat Raja Salman dari Arab Saudi berkunjung ke Bali pada tahun 2017 lalu Permintaan Raja Salman itu mungkin didasarkan pada manfaat buah delima bagi kesehatan yang sudah terbukti bisa menghindarkan tubuh dari berbagai penyakit yang bisa membahayakan kesehatan Dirangkum dream dari berbagai sumber, berikut adalah 14 manfaat delima bagi kesehatan, buah surga kesukaan Nabi Muhammad Manfaat delima bagi kesehatan 1. Memiliki sifat anti-inflamasi Manfaat buah delima bagi kesehatan yang pertama adalah memiliki sifat anti-inflamasi Peradangan kronis adalah salah satu pemicu utama sejumlah penyakit serius Di antaranya penyakit jantung, kanker, diabetes tipe 2, Alzheimer, dan kegemukan Delima memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat Sebagian besar dikarenakan sifat anti-oksidan dari puni calagins Secara tidak langsung, konsumsi buah delima atau jus delima segar secara teratur akan menurunkan risiko terkena penyakit-penyakit tersebut 2. Mencegah penyakit jantung Manfaat delima untuk mencegah penyakit jantung Buah delima kaya akan polifenol yang bersifat anti-oksidan Artinya manfaat buah delima bagi kesehatan adalah untuk mencegah kerusakan akibat radikal bebas pada dinding arteri Sehingga mencegah penyakit jantung Buah ini juga mampu menjaga kadar kolesterol buruk agar tak terjadi pelak dan menyebabkan masalah koroner jantung Sebuah studi yang dilakukan kepada 51 orang dengan tingkat triglycerida tinggi menunjukkan bahwa konsumsi 800 mg minyak biji delima per hari secara signifikan menurunkan triglycerida dan meningkatkan rasio triglycerida HDL 3. Menurunkan tekanan darah Manfaat atau hasil buah delima bagi kesehatan yang ketiga adalah untuk menurunkan tekanan darah dengan mencegah aktivitas serum enzim pengubah angiotensin Asam punisat adalah salah satu komponen dalam delima yang membantu menurunkan kolesterol, triglycerida dan mengurangi tekanan darah 4. Membantu melawan kanker prostat Selanjutnya, manfaat buah delima untuk melawan kanker prostat Kanker prostat adalah jenis kanker yang umum ditemui pada pria Studi laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak buah delima dapat memperlambat reproduksi sel kanker dan bahkan menginduksi apoptosis, kematian sel, kanker Selain kanker prostat, manfaat delima bagi kesehatan lainnya adalah untuk mencegah kanker payudara, kanker paru hingga kanker kulit 5. Membantu pencernaan Kamu perlu asupan makanan kaya serat agar pencernaan tetap sehat Mengonsumsi satu buah delima setiap hari juga baik untuk menjaga asupan serat bagi tubuh Satu buah delima bisa memenuhi kebutuhan 45% asupan serat harian 6. Mencegah Alzheimer Para peneliti percaya dengan manfaat delima untuk mencegah Alzheimer Studi yang dilakukan Hartman serta rekan-rekan penelitinya menunjukkan Jus delima mampu mengurangi akumulasi amyloid di hipokampus hingga 50% Hal itu membuat delima dianggap bisa meningkatkan kondisi pasien Alzheimer jadi lebih baik 7. Meningkatkan sistem imun Manfaat delima untuk kesehatan yang ketujuh adalah meningkatkan sistem imun Kaya akan senyawa anti-inflamasi, delima sangat menyehatkan bagi mereka yang mengalami gangguan sistem imun tubuh Seperti reumatoid artritis dan osteoartritis Buah delima banyak mengandung vitamin C yang meningkatkan produksi kekebalan tubuh sehingga terhindar dari infeksi 8. Meningkatkan libido Ternyata, manfaat buah delima untuk kesehatan tidak hanya sebagai obat, tapi juga untuk meningkatkan gairah seksual Sejak dulu delima kerap digunakan sebagai simbol kesuburan Menurut sebuah studi yang dilakukan para peneliti dari Queen Margaret University Segelas jus delima meningkatkan kadar testosteron pada pria dan wanita Itu sebabnya delima pun bisa berfungsi sebagai afrodisiat, meningkatkan libido dan stamina seksual 9. Mengurangi tingkat stres Manfaat buah delima untuk mengurangi tingkat stres Menurut studi yang dilakukan di Queen Margaret University Individu yang minum jus delima memiliki kadar kortisol yang rendah 10. Melawan artritis dan nyeri sendi Ada beberapa jenis artritis, tetapi kebanyakan melibatkan peradangan pada persendian Mengingat sifat anti-inflamasi yang dimiliki delima, tak mengherankan jika buah surga kesukaan Nabi Muhammad ini bisa mengobati artritis Menariknya, penelitian laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak buah delima dapat memblokir enzim yang diketahui merusak sendi pada penderita osteoartritis Ekstrak buah delima juga telah terbukti dapat meredakan radang sendi pada tikus Tetapi bukti dari penelitian dengan objek manusia-manusia masih sangat terbatas Manfaat delima untuk melawan infeksi bakteri dan jamur 11. Membantu memerangi infeksi bakteri dan jamur Senyawa nabati dalam buah delima dapat membantu melawan mikroorganisme berbahaya Senyawa ini terbukti mampu memerangi beberapa jenis bakteri serta jamur Candida albicans Efek antibakteri dan anti-jamur delima juga dapat melindungi terhadap infeksi dan peradangan di mulut Misalnya saja kondisi seperti gingivitis, periodontitis, dan stomatitis gigi palsu 12. Mencegah plak Manfaat buah delima untuk mencegah plak Jus delima bisa menjadi pilihan sebagai pencuci mulut bila kamu kesulitan menemukan mouthwash Beberapa senyawa dalam delima memberi efek anti-plak yang kuat Studi menunjukkan ekstrak hidroalkoholik dari delima efetif mengurangi plak gigi hingga 84% 13. Membuat awet muda Senyawa polifenol dalam delima sangat ampuh menghambat proses penuaan Itu sebabnya rutin mengonsumsi delima bisa membuat kulit bercahaya dan jauh dari keriput 14. Membantu meningkatkan daya ingat Manfaat delima untuk meningkatkan daya ingat Sebuah studi yang dilakukan pada pasien bedah menunjukkan bahwa 2 gram ekstrak buah delima dapat mencegah penurunan memori setelah operasi Studi lain yang dilakukan terhadap 28 orang dewasa di kelompok usia senja dengan keluhan penurunan daya ingat menunjukkan bahwa 8 oz, 237 ml, jus delima per hari secara signifikan dapat meningkatkan penanda memori verbal dan visual Studi yang dilakukan dengan objek tikus juga menunjukkan bahwa buah delima dapat membantu melawan penyakit Alzheimer Sobat buah surga, jangan makan buah delima jika sedang mengonsumsi obat Ini alasannya, studi yang dilakukan oleh ilmuwan dari Faculty of Pharmacy, University of Sydney, menemukan bahwa mengonsumsi delima dapat mengganggu fungsi tubuh menyerap obat Kandungan seperti asam oleanolik, asam ursolat, dan asam galat dapat ditemukan pada buah delima Ketiga kandungan inilah yang dikatakan oleh salah satu peneliti, Dr. Van Van Zou, memengaruhi protein yang bertanggung jawab terhadap penyerapan dan distribusi pada tubuh Studi yang telah kami lakukan mengonfirmasi tiga komponen delima tersebut dapat berdampak pada protein pengangkut Jika ada molekul dari obat-obatan ingin diserap oleh tubuh melalui protein pengangkut Kehadiran tiga komponen dari delima ini akan mengganggunya, kata Zou seperti dikutip dari ABC Australia, Rabu, tanggal 24 September tahun 2014 Dari sekian banyaknya manfaat buah delima, ada beberapa sebagian masyarakat yang menganggap bahwa delima, buah paling romantis dan seksi Jika ada kompetisi di antara buah-buahan mana yang paling gemilang, buah delima mungkin harus berada di urutan paling atas Bagaimana tak seksi? Buah ini dikaitkan dengan seksualitas, cinta, kesetiaan, dan lainnya Referensi buah ini diklaim menjadi buah yang romantis disinyalir berasal dari sebuah puisi romantis The Flower Song yang ditulis sejak tahun 1500 sebelum masehi Mengutip The Daily Mail, hubungan antara delima dengan asmara ini berasal dari keyakinan bahwa pohon delima pertama ditanam oleh Dewi Cinta, Aprodite Mitos awalnya, buah ini juga terkait dengan legenda Persephone Dewi ini secara tak sengaja mengikat dirinya ke Hades setelah dia menikmati biji delima Buah ini didapatkannya dari Dewa Dunia Bawah sebagai bentuk rayuannya Beberapa sejarawan dunia percaya bahwa delima adalah buah pohon kebijaksanaan di Taman Eden, bukannya apel Buah ini secara simbolis menghubungkan antara godaan fisik selamanya Bukan itu saja, buah berwarna merah cerah ini juga terbukti punya hubungan dengan kesuburan seseorang Menurut Food and Fasting in Art, ada legenda yang cukup mengejutkan tentang buah ini Dulunya seorang bernama Bakus diminta untuk mengurus Acedestis, seorang dewa muda yang berwatak keras dan penuh nafsu Baiklah sobat buah surga, sampai jumpa pada buah surga selanjutnya Semoga Anda semua sehat dan bahagia bersama keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!